Momen perwading menjadi bagian penting dari sebagian orang yang ingin melakukan pernikahan. Tak sedikit mereka yang ingin menikah menggunakan konsep khusus dan unik untuk foto perwading mereka. Seperti yang dilakukan pasangan Atikah dan Afandi asal Kuala Lumpur, Malaysia. Atikah dan Afandi menggunakan konsep GrabFord dalam foto perwading mereka. Lewat facebok-opnya, Atikah mengungkapkan bahwa mereka memang satu pekerjaan di GrabFord. Kisah cinta mereka dipertemukan dalam satu divisi pekerjaan yang sama. Atikah membagikan foto-foto dirinya dan suami berpose dengan konsep GrabFord. Pakaian berwarna hijau yang digunakan dipadukan dengan tas GrabFord menjadi konsep yang unik. Atikah juga puas dengan hasil dari sang fotografer mewujudukan konsep unik itu. Ia sempat menuliskan ucapan terima kasih kepada sang fotografer di faceboknya. Konsep perwading mereka pun viral di media sosial. Pasangan ini menikah pada 11 Desember 2018. Uniknya, foto pernikahan mereka dihiasi nuansa GrabFord yang sengaja disepakati oleh kedua pihak. Kemudian, mereka melakukan sesi pemotretan foto pernikahan pada 23 Desember 2018. Dalam foto, mereka berpose penuh kemesaan. Ada juga pose lucu, seperti terjatuh dari motor, dan tak lupa juga mereka berfoto dengan mitra GrabFord lainnya. Awalnya, Atikah dan Afandi bertemu sebagai pengantar pengiriman GrabFord di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian, mereka saling menyukai dan sempat merencanakan untuk melakukan foto pernikahan bertemah GrabFord. Atikah juga membagikan foto-foto pernikahannya di akun facebokok miliknya. Ia juga menuliskan rasa terima kasih dan sedikit kisahnya dalam sebuah post di media sosial. Pada akhir 2018, impian saya menjadi kenyataan. Saya bertemu belahan jiwa saya di tempat kerja yang sama, meskipun kelelahan, terkena sinar matahari, dan hujan. Walaupun berapun yang mengalami pasang surut, cinta kita tetap kuat, tulis Atikah di facebokok pada Senin, 31 Desember 2018. Tak lama setelah Atikah mengunggah foto di facebokok, ia menjadi viral karena tema pernikahan mereka yang unik. Dalam post di facebokok, Atikah juga menuliskan agar masyarakat mendoakan pernikahannya dapat abadi selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!